Pemirsa tidak menentunya kondisi perekonomian global akibat berbagai hal seperti perang Rusia-Ukraina membuat penggunaan local currency settlement atau LCS sangat penting. Kemampuannya mengefisiensikan biaya transaksi ekspor-impor membuat LCS menjadi komponen penting untuk stabilitas perekonomian. Kondisi perekonomian global yang volatile atau naik turun membuat penggunaan local currency settlement atau LCS kembali digalakan bagi perusahaan ekspor-impor. Sebagai fasilitas untuk penyelesaian transaksi bilateral, antara dua negara yang dilakukan dengan mata uang masing-masing, LCS bisa mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika yang nilainya terus berubah-ubah. Dengan LCS, pihak perusahaan baik impor maupun ekspor dapat membuat hitungan yang lebih pasti dalam transaksi yang dilakukan. Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Herawanto pun menyatakan penggunaan LCS sangat jitu untuk meningkatkan kinerja industri, pengolahan terutama manufaktur. Ini karena dengan adanya penggunaan LCS artinya harus dikonfeksi, jadi sekarang sudah balik lagi. Apalagi dalam kondisi Jawa Barat sendiri sekarang, itu berpotensi mendapat pada biaya transaksi yang pertama Jawa Barat. Karena itu, ini jadi sangat penting atau sangat-sangat jitu, sangat-sangat baik, terutama bagi provinsi seperti Jawa Barat. LCS sebenarnya telah digaungkan Bank Indonesia sejak tahun 2018, namun hingga saat ini perusahaan di Indonesia yang menggunakan LCS masih minim. Pihak perbankan sebagai salah satu penyedia fasilitas, pemimpin wilayah BNI Bandung Maya Agustina pun mengungkapkan, sosialisasi LCS keperusahaan sangat sulit karena heterogennya pendidikan masyarakat Indonesia. Tapi jika terus disosialisasikan dengan bahasa yang lebih mudah dicerna, pengusaha diharapkannya akan paham dan dapat menggunakannya. Dengan sosialisasi, sudah ada peningkatan transaksi yang menggunakan LCS secara nasional melalui BNI. Tahun lalu mencapai 167 juta USD, sedangkan tahun ini hingga Juni sudah mencapai 95 juta USD. Aku aja juga pakai LCS, gimana ya caranya gampangin. Kan kalau kita ya Indonesia orangnya sangat banyak, heterogen pendidikannya, knowledge-nya berharga. Artinya kita mendelipat itu harus yang gampang diterima. Jadi mungkin itu harus ada istilah, yang lebih gampang diterima, yang ngomong itu tidak tuh gak keberlipat gitu. Jadi itu udah, kalau tadi Pak Erang menurut kita, itu udah bayang. Maksudnya Pak Erang dipilihnya kesayang lagi. Kenapa? Karena kita sebagai apa ya, operasionalnya mungkin ya Pak. Pelakunya di lapangan yang nanti memegantikan para pelaku bisnis supaya bisa sama-sama. Saat ini fasilitas LCS sudah tersedia di berbagai perdagangan internasional, seperti Indonesia-Malaysia, Indonesia-Jepang, Indonesia-Thailand, hingga Indonesia-Tiongkok. Jawa Barat pun menjadi provinsi dengan penggunaan LCS terbesar. Setidaknya sudah ada 439 perusahaan menggunakan LCS dengan transaksi sebesar 912 ribu dolar Amerika yang mengambil porsi 29 persen dari total nasional. Penggunaan LCS pun akan diangkat dalam presidensi G20 mendatang.